Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Qawm muslimin dan muslimat rahimakumullah Kita sudah berada di hari ke-21 Ramadan 1441 Hijriah Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Laylatul Qadr di 10 malam terakhir ini Sebagaimana janji Rasulullah SAW Bahwa Laylatul Qadr turun pada 10 malam yang terakhir Rasulullah SAW bersabda Manqama Laylatul Qadri Imanan wahtisaban Gufirulahu mataqadda ma min zambih Barang siapa yang menghidupkan Laylatul Qadr Dengan penuh keimanan dan keikhlasan Maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu Di bulan yang mulia ini Allah SWT juga sangat suka kepada kita Ketika kita sering senantiasa mentauhidkan Allah SWT Kita memohon ampun kepadanya Kita mohon ridha'nya Kita mohon jannahnya Kita mohon agar dijauhkan dari murkanya Dan dari nerakanya Allah SWT Dan di 10 malam terakhir ini pun Kita disunahkan oleh Rasulullah SAW Untuk membaca sebuah doa Yang kita minta kepada Allah Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa fa'fu'anni Biasa kita dengarkan Di surau-surau di masjid-masjid Seperti ini Aishhadu an la ilaha illa Allah Wala sebuah doa Alhamdulillah Tuhibbul a'fu wa fa'fu anna ya rahim Nasyadu Allah ilaha illallah Kami bersaksi bahawa Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Dan kami mohon ampun kepada Allah Dan kami memohon ridha'mu ya Allah Dan kami memohon surgamu jannahmu ya Allah Dan kami meminta Kepadamu agar dijauhkan Berlindung kepadamu Dari murka dan nerakamu ya Allah Allahumma innaka a'fu wa'an Ya Allah sesungguhnya engkau lah Yang maha pemaaf Tuhibbul a'fu wa Engkau lah Engkau yang menyukai orang-orang yang mahu maaf kepadamu Fa'fu anna Maka mohon ampunkanlah kami ya Allah Maafkanlah kami ya Allah Mari kita sering-sering membaca doa seperti ini Di 10 malam terakhir ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampunkan segala dosa-dosa kita Sehingga keluar dari bulan Ramadan Kita betul-betul telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh